Intro Oke di video kali ini saya akan mencoba unboxing sebuah paketan Ini adalah sebuah lampu sorot atau lampu tembak Untuk lampunya menggunakan lampu bolam ataupun lampu pijar Dan ini biasanya dipakai di sepeda motor dengan sistem AC Oke langsung aja kita coba unboxing Oke isi paketannya seperti ini Ini dusnya bolam mudah-mudahan dalamannya aman Untuk harganya ini saya beli di sekitar Rp 37.000 Dan untuk daya lampunya kalau gak salah 55 watt Oke langsung aja kita coba lihat isinya Oke seperti ini Oke jadi lampunya seperti ini Disini sudah dikasih dua buah kabel Untuk bahannya ini terbuat dari metal Untuk bahan yang bagian belakangnya ini Lalu bagian depannya terbuat dari plastik Dan disini ada tulisan monster energi Seperti ini Dan ini bisa kita buka Nah jadi kalau malam hari bisa kita buka seperti ini Kalau siang hari bisa kita tutup Lampu seperti ini ada yang dua versi Ada yang menggunakan kaca depan yang berwarna pelangi Dan ini saya beli yang warna putih polos seperti ini Harganya beda Rp 1000 kalau gak salah Dan ini sudah ditambahkan baut dan juga mur Untuk dipasangkan di sepeda motornya Jadi untuk lampu bohlam seperti ini Atau lampu pinjar seperti ini Cocoknya buat sepeda motor Yang menggunakan sistem Kelistikan AC ya Jadi ini bisa langsung dipakai Meskipun tanpa ada aki di sepeda motornya Oke ini kabelnya kita kupas dahulu Oke kita coba nyalakan Menggunakan aki sepeda motor Ini untuk kabel putihnya Kalau gak salah ini untuk positifnya Hitamnya untuk negatif Ini kita coba Eh kok gak nyalakan ya Mungkin ini kotor Kita coba bersihkan dahulu Oke kita coba lagi Gak nyalakan ya Kita coba balik Nah ternyata tetap tidak menyala Ini kemungkinan rusak atau Masa kebakar ya Oke saya coba periksa dahulu ya Kita akan bongkar dahulu Oke kita buka dahulu Disini ada baut Kita buka bagian rem lampunya Nah ini kaca lampunya Kita lepas Kalau kita lihat disini Ini lampunya agak menghadap ke atas ya Apakah pemasangannya emang seperti ini Oke kita buka aja Ini bagian reflektornya Untuk reflektornya terbuat dari metal juga Oke dan ternyata disini untuk kabel hitamnya Tidak tersambung Ataupun ini mungkin terlepas ya Ini mungkin terlepas Nanti kita coba sambung kembali Ini juga ada satu buah baut Jadi mungkin Baut untuk mengencangkan Si kabel hitamnya ini terlepas Jadinya tidak menyentuh Lampunya Oke disini kita coba Ters dahulu aja Untuk lampunya Apakah ini lampunya masih menyala Kabel hitamnya kita tempelkan Di bodi lampunya Kabel hitam ini Kita sambungkan ke negatif aki Kabel putihnya untuk positif Oke ternyata menyala ya Ternyata Lampunya tidak terbakar Cuman kabel hitamnya aja Yang terlepas Oke disini kita coba Pasangkan kembali Untuk lampunya Untuk pemasangannya Disini ada penguncinya Di bagian lampu Dan di bagian reflekturnya Jadi ini kita selipkan Di bagian reflektur Untuk bagian Bodi lampu yang negatif Dan untuk kabel hitamnya Disini saya sudah pasangkan Baut Baut yang tadi terlepas Ini kita pasangkan Di lubang Disini di bagian reflekturnya Sudah ada lubang Untuk mengunci Bagian bodi dari lampunya Ini tinggal kita kencangkan Oke dan ini Oh ternyata ini tidak bisa Kita kencangkan ya Ini longgar Mungkin dratnya rusak Drat di bagian reflekturnya Ini rusak Jadi ini tidak bisa dikencangkan Oke saya coba Akalin dahulu Gimana caranya Agar bodnya ini bisa Menempel di reflekturnya Oke disini saya sudah menyiapkan Satu batang kayu Ukuran kecil Dan sudah saya kasih lubang Jadi kayu kecil ini Berfungsi sebagai Mur Agar si bod ini bisa Terpasang dengan kencang Langsung aja kita coba Pasangkan lagi Kita pasukan bagian Bautnya Ke lubang kecil Di kayunya Jika sudah pas Kita kencangkan Oke sekarang Untuk kabel hitamnya Sudah terpasang Dengan kencang Nah dijamin ini Tidak akan terlepas lagi Oke jadi hasilnya Seperti ini Jadi kayu kecil ini Sebagai mur Dari bautnya Oke sebelum kita Rafikan Kita coba tes dahulu Apakah ini bisa menyala Oke menyala ya Oke ini sudah menyala Artinya Si kabel negatif ini Ataupun kabel hitam ini Sudah tersambung Ke bagian Negatif Dari Ataupun dari Bodi lampunya Ini tinggal kita rapikan Oke tinggal kita pasangkan Untuk kaca depannya Terakhir kita pasangkan Bagian penutup kacanya Nah ini penutup ini Bisa kita Atur-atur Apabila malam hari Bisa kita buka Dan siang hari Bisa kita tutup Tinggal kita pasangkan Bautnya Lalu kita Kencangkan Oke jadinya Seperti ini Sudah terpasang kembali Lampunya Sudah kita Perbaiki Jadi masalahnya Cuman kabel hitamnya Yang terlepas Jadi Kalau kalian beli Di online Sebaiknya kalian Cek dahulu Apabila lampunya Terbakar Langsung aja Retur Ini kebetulan Cuma terlepas aja Nah ini sudah Bisa menyala kembali Jadi Sudah bisa kita Gunakan langsung Oke mungkin Segitu aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Selanjutnya 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 Sampai jumpa di video